selamat menikmati pengen ngecek lagi nih ya ada happiness festival di Taman Menteng, Jakarta jadi power people yang ada di Jakarta langsungnya dateng itu di hari Sabtu dan Minggu 31 Maret sampai 1 April jadi buat sahabat-sahabat saya power people yang ada di luar kota kamu-kamu ya ayo dateng aja langsung ya minggu depan dateng ke sini ngobrol langsung pengen tau sebenarnya happiness festival nih jadi dia pengen nanya apa sih apa atau kenapa harus ikutan happiness festival apa untungnya jadi di happiness festival ini akan banyak banget kegiatannya ya akan kita ada yoga bareng meditasi bareng kita ada dialog kita ada workshop main jamu main wayang nanyam bambu marketplace juga akan ada produk-produk lokal yang sustainable juga disitu dan kita akan mempertemukan dari berbagai sektor pemerintah government apa business civil society kita semua tumbuh komunitas ada aktivitas aktivitas dengan komunitas jadi apa sih yang akan didapatkan disini banyak sekali knowledge banyak sekali happiness tentunya karena ketemu teman baru juga dan juga belajar lagi permainan-permainan tradisional kita dan engage menjadi waktu kualitas bersama dengan keluarga tentunya buat anak kecil juga bisa anak kecil juga bisa kita ada kids activity kita ada dancing kita ada foraging itu kayak keliling taman terus belajarin ini tumbuhan apa bisa apa ini tumbuhan bisa manggil kamu hilang ke alam karena semesta memanggil semesta memanggil serem ya jadi enggak yang kayak gitu lah ya ya kan tapi intinya kita juga belajar untuk dekat sama alam balik lagi dekat dengan alam karena ini kan juga area-nya di tamannya di ruang publik sangat bisa kan sekali di kota-kota besar mulai jarang nih space-space publik yang dimana kita bisa ngumpul bareng berinteraksi sosial dan kita bisa dekat lagi dengan alam sesedekat piknik di alam itu jarang ya piknik ya jarang banget sekarang karena sekarang kalau pun duduk di taman pun udah enggak dengar pecauan burung kayak gini ini karena kita lagi di hutan diulang lagi jadi usulnya udah jarang banget dapetin yang kayak gini jarang banget dapetin dan ini momen-momen gitu dimana kita melepas kangen lah dengan masa-masa dimana ketika kita masih sangat dekat sekali dengan alam kalau kita mau jatuh caranya gimana bisa follow aja instagram kita di happinessfestival.id itu atau happinessfestival.id dan ke website kita di sdgpiramid.org slash happinessfestival panjang 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 karena seru kalau bisa singkat udah udah gitu aja gitu ntar disana bisa langsung sign up aja untuk dialog-dialogs kita akan banyak banget dengan dengan mas Reza Gunawan mas Kumbin Vashtev ada juga dengan akan ada performance dari Anin pokoknya seru lah ya pokoknya seru banget lengkap lengkap musik dancing apa nari permainan game olahraga pokoknya kalau mau belanja shopping semuanya mau lihat rumput-rumput bergoyang asik rumput tetangga bukan rumput tetangga rumput bergoyang oke oke nah kalau kita balik nih balik ya ngomongnya soal kebahagiaan jadi tadi sempat pas lagi break kita ngomong hal simpel apa sih yang bikin kita bahagia kalau produser Q Mr. Reski ini dia bilang sesimpel lagi naik motor terus kita lihat nih tetangga kita motornya eh standarnya mas standarnya kebuka gitu terus gak sih tau terus akhirnya pas dia udah mau jalan dia bilang mas Reski eh belum tau ya belum tau namanya mas terima kasih katanya gitu dan buat Reski itu senang apalagi ya dibukain pintu buat orang lain ya kan ada hal-hal apa hal apa sih yang power people tuh bisa ngelakuin gitu supaya bahagia itu tuh gak gak susah kok mengucap syukur oke mengucap syukur ya itu paling gampang bangun tidur gua masih bisa nafas aja itu udah bersyukur gak sih oke apa lagi apa lagi hal apa lagi mengucap syukur terus yang gampang ngucapin terima kasih ngucapin terima kasih ya ngucapin terima kasih selalu juga bilang apa menunjukkan rasa sayang itu itu juga sangat membahagiakan gitu membahagia juga buat orang lain juga di sekitar kita gitu dan juga tentunya dengan kita selaras merasakan keselarasan itu lagi sih baik dengan sesama manusia dengan alam dan dengan spiritual atau dengan diri kita sendiri oke jadi kembali lagi bahagia itu kadang-kadang gak melulu harus ada hubungan sama orang lain gak melulu ke situ karena bahagia juga bisa dari dalam diri sendiri ya kan kalau misalnya ada code penutup pesan terakhir nih buat para power people jadi kita harus ngapain sih apa yang harus kita lakukan supaya kita bahagia penutup singkat pada jelas singkat pada jelas bersyukur paling gampang bersyukur paling gampang bersyukur paling gampang itu itu rumus untuk segala sesuatunya oke thank you Rinda udah datang malam ini terima kasih Rizky happy terus ya happy terus oke saya juga mau ngucapin terima kasih buat power people yang udah pada denger ini terima kasih buat sahabat-sahabat saya ada di Medan misalnya FM Ramona FM Palembang Mix Radio Bandung KR Radio Jogja JFM Semarang Karavan FM Solo di Denpasar juga ada di Denpasar juga ada Heartland FM Makassar FM Makassar Gemma FM Bajar Masin dan Power FM Jakarta jadi talk show ini adalah hasil kerjasama dengan Yangontop Productions jadi kalau mau tahu lebih banyak info-info tentang Yangontop silahkan langsung aja ke websitenya di yangontop.com dan follow Twitter dan Instagramnya di at yangontop jadi dengerin terus ya minggu depan kita akan balik lagi jangan kemana-mana tetap sama saya Richie Wijan disini tetap dengerin Power Talk Inspira With Yangontop sampai jumpa selamat malam